Intro Di luar juga ada bangsa dengan pekerjaan anda Bisa jadi itu passion teman-teman disini Gitu Kumpus guys Halo Lanjut Lanjut Gimana caranya Ini tahun 2008 Setelah saya tahu Dan saya tahunya juga baru Beberapa tahun lalu Tiga tahun lalu Saya tes TV ternyata saya untweeting Masalah Masalah TV nanti ke Pak Eri Saya ternyata baru tahu Memang karakter untweeting Karakter saya gak suka tuh kerjanya diatur-atur gitu ya Pengennya kerja sendiri Sales itu kan kerja sendiri Dia mau tidur Mau jualan Mau pergi ke customer Itu terserah dia tuh Makanya ketika saya loncat ke sales Melejit guys Gitu Itu buat profesi Ini tahun 2008 Tahun 2018 Gitu Ketika teman-teman Bekerja dengan passion Dengan bangga Dengan keahlian teman-teman Dengan bakat teman-teman Bukan hanya finansial tuh Mimpi pada berdatangan tuh Apa yang teman-teman planningkan itu pada ngalir Datang Bungkus Lanjut Bagaimana caranya Nah ini Jawab teman-teman Ada tiga pertanyaan Yang mungkin akan membantu teman-teman Menemukan teman-teman passionnya dimana Ya How to-nya seperti apa Kang nemuinnya seperti apa Sok silahkan jawab tiga pertanyaan ini Apa yang ketika anda kerjakan Bisa selesai begitu cepat Silahkan tanya ke diri sendiri Sebenarnya saya mengerjakan sesuatu Mana yang lebih cepat Mungkin kalau di sekolah Misalnya Pelajaran yang unggul apa Itu kan bisa ketahuan tuh Gitu Apa yang ketika anda dikerjakan Sangat baik oleh orang di sekitar anda Karena passion juga gak boleh ngaku-ngaku Guys Wah ngaku-ngaku Tapi kata orang Ah jelek itu gak bisa Gitu ya Gitu Itu dua pertanyaan Ini yang tiga pertanyaannya gini Silahkan dijawab Satu Apa pekerjaan yang membuat anda bergairah atau bersemangat Gitu Ketika saya pergi ke pabrik Waktu itu Udahlah jam 7 sampai jam 4 Di luar itu Sabtu minggu saya gak mau lembur Saya join di Perusahaan I.O. Setiap satu minggu Di pabrik saya disuruh lembur gak mau Untuk mengembangkan saya Untuk mengembangkan Waktu itu memang senangan saya ketemu sama orang Saya gabung sama I.O. Pernah ngangkat-ngangkat Lampu beresin tanggung gitu Di luar pabrik Akhirnya setelah 8 tahun saya tobat profesi Itu pertanyaan pertama Pertanyaan kedua Apa pekerjaan anda yang anda kerjakan lupa waktu Ketika anda bekerja itu Sampai lupa waktu gitu ya Tapi jangan sampai Lupa sholat Itu peran kedua Yang ketiga Apa pekerjaan yang anda siap Walaupun tidak dibayar Nah teman-teman Kalau bisa membantu pertanyaan ini Kemungkinan Itu pesan anda disitu Mungkus Oke Oke Nah sekarang Ada beberapa teknik dan metode Teman-teman Kebetulan disini ahlinya ada Teman-teman Kalau pengen tahu Secara cepat gitu ya Ada beberapa metode Mungkin teman-teman Bisa menggunakan Metode Steven Terus ada lagi D.I.S.C Terus ada lagi Temudabakat.com Yang dikembangkan sama Abah Ram Royani Kalau gak salah ya Nah ini bisa membantu Tools-tools yang bisa membantu Teman-teman Lebih cepat menemukan Sebenarnya bakat saya Dimana sih Saya kalau konsultasi Saya ke Pak Eri ini Tentang Steven Bukan begitu Pak Eri Iya kan Oke itu Nah lebih cepat dengan Anak bantu Gitu ya Gitu Oke Itu teman-teman P yang kedua Apa tadi P yang pertama Planning Planning Setelah direncanakan Sesuaikan rencana itu Dengan passion teman-teman Bungkus Lanjut Lanjut Wah Pak Eri ada orderan nih Nomor Pak Eri tolong Jadi jangan lupa 20% Pak Eri Asik Saya 10% Saya 10% Saya lewat 20% Oke Sekarang kita bahas yang terakhir P yang terakhir apa sih P yang terakhir apa tadi Public speaking Public speaking Komunikasi Kuasai komunikasi Teman-teman Kang Kenapa sih harus penting Menguasai komunikasi Menguasai Public speaking Bicara di depan orang banyak Gitu ya Maksud public speaking itu Bukan hanya berdiri Kayak sekarang saya Gitu bukan Tapi Ketika Anda meeting Anda menyampaikan ide Ketika Anda melakukan Kalau di perusahaan itu 5M gitu ya 5 menit Mening Anda mampu menyampaikan Gitu ya Jadi Itu yang dimaksud public speaking Berbicara di depan Orang lain Gitu ya Stop Kenapa sih Kang harus public speaking Ini ada 3 Keuntungannya Ketika teman-teman punya Skill Menyampaikan ide Menyampaikan Sesuatu Kepada orang Yang pertama Teman-teman Teman-teman akan Meningkatkan kepercayaan Ya Meningkatkan PD Kenapa Karena Ya Anda bisa menyampaikan Dengan tertata rapi Anda bisa menyampaikan Ide Misalnya Di perusahaan Atau di PNS Atau di dosen Atau Mahasiswa Misalnya sedang Ikut organisasi Anda lebih banyak Untuk menyampaikan sesuatu Orang akan lebih percaya Kepada teman-teman Gitu Ketika Anda di perusahaan Mampu menyampaikan ide Dan ide itu dipakai Ada perusahaan Boss Anda Akan lebih percaya Kepada Anda Bungkus Yang kedua Meningkatkan jiwa leadership Guys Kita bisa Bicara depan Bisa menyampaikan ide Itu salah satu Skill Yang saat ini Kalau Anda ingin Menjadi seorang pemimpin Kalau Anda ingin Memberikan pengaruh Kepada orang Gitu ya Meningkatkan jiwa leadership Dan yang terakhir Yang ketiga Meningkatkan kualitas diri Ya tentu saja Kita bisa Menyampaikan ide Kita bisa Menyampaikan Hal-hal yang Untuk kemajuan Perusahaan kita Orang akan Lebih melihat bahwa Oh ini Orang ini Berkualitas nih Oh orang ini Cocok nih Untuk dijadikan Sebagai kepala cabang Cocok untuk Dijadikan sebagai Pimpinan di kelompok ini Cocok Kita calonin aja nih Untuk kemajuan Organisasi kita Gitu Jadi meningkatkan Kualitas Bungkus teman-teman Lanjut Lanjut Ini P yang ketiga Ada public speaking Kang Kang Tapi kan Kalau Ngomong di depan Gitu ya Saya biasanya Belum ngomong Juga udah Napas Udah sesak Keringetan Udah bercucuran Gitu ya Pengen ke toilet Bulak-balik Gitu ya Gitu Kadang-kadang mulas Betul ya Betul ya Betul apa Betul Betul Jangankan untuk Berdiri di depan Gitu ya Menyampaikan sesuatu Untuk membuka Acara aja Misalnya meeting Kecil ya Antar Perusahaan di Setiap bagian Nih lu buka Lu aja Buka Gue gak bisa Ngomong Lu aja Saling Tunjuk gitu ya Padahal Penting banget Ketika teman-teman Mau dipercaya Sama atasan Sama bos anda Bisa menyampaikan sesuatu Nah ketika anda Mau menyampaikan itu Mules Deg-degan Gitu ya Keringetan Gitu ya Dan itu namanya apa Nervous 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 Guys Itu namanya Nervous Dan ini ada Salah satu Prinsip Nervous Saya kasih Satu prinsip Nervous aja Prinsipnya apa Nih Perasaan Nervous Adalah sesuatu Yang normal Dan perasaan itu Baik buat teman-teman Bagus Kalau nervous Deg-degan Artinya anda masih Normal Masih normal Masih hidup Guys Emang tadi saya gak deg-degan Itu duduk di sebelah Gitu ya Di kursi Gimana nih Yaudah ntar Nongolnya pas udah dipanggil aja Udah mamanya Udah saya ngumpet dulu Emang disini Ngapain Itu deg-degan Tapi setelah Tampil Setelah ngomong Kepada teman-teman Akhirnya lancar aja Bungkuas guys Lanjut Prinsipnya ketika teman-teman Mau menyampaikan ide Mau menyampaikan Sesuatu Di depan orang banyak Untuk Apa Berbicara Bahkan anda misalnya Jadi pimpinan perusahaan Jangankan jadi pimpinan perusahaan RT pun RT harus bisa ngomong dong Tuh gak Nah Ini tips Buat teman-teman Yang sering nervous Atau Supaya teman-teman Berkurang Biasanya berapa lama Nervous itu berkurang Atau hilang Nanti saya jawab ya So ini tipsnya Teman-teman Tipsnya itu adalah VVIV Plus Betul ya Mas Dando Saya bilangnya VVIV Bungkus Bungkus kan Bungkus Malam teman-teman Saya dari Sunda Antara P F Sama V Itu suka ketuker Gak bisa bilang Fitnah Kalau orang Sunda VVIV Plus V yang pertama Apa Ketika teman-teman Mau menyampaikan sesuatu Maka visualisasikan Result Sesan Sampai jumpa